Intro Di tengah masa tenang kampanye Pilpres 2024, masyarakat dibuat heboh dengan perilisan film dokumenter Dirty Ford. Film yang tayang di Youtube PSHK Indonesia itu menjadi serangan bagi nalar masyarakat dalam menilai proses pemilu 2024 yang dipenuhi dengan kecurangan dan pelanggaran. Secara terang-terangan, tiga pakaran hukum negara yang menjadi narasumber, yakni Bafitri Susanti, Sainal Arifin Mohtar, dan Ferry Ansari, mengajak masyarakat untuk tidak tutup mata pada pelemahan demokrasi di Indonesia oleh para penguasa. Bagaimana tidak lembaga hukum tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi pun dikankangi dengan keputusan nomor 90 yang uji materilnya diputus melanggar kode etik. Putusan itulah yang menjadi karpet merah bagi sang ponakan ketua MK, Gibran Raka Bumingraka, melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Sang Hakim Ketua, Anwar Usman pun, dicopot dari jabatannya karena bersalah melanggar kode etik berat. Dirty Ford juga mengkritisi kinerja lembaga ADHOC, penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU dan Pak Waslu. Ketua KPU yang meloloskan Gibran dalam Bursa Cawapres mendapat sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP. Sementara Bawaslu seolah lemah dan impoten dalam memberikan sanksi pelanggaran-pelanggaran Gibran. Seolah ingin menampar lebih keras, Bafitri, Zainal, dan Amsari pun terus membombardir dengan dugaan kecurangan lain. Mulai dari penggunaan instrumen negara, ketidaknetralan ASN, dan pejabat, baik di lingkungan kabinet hingga di tingkat desa. Hingga penggunaan bantuan sosial oleh presiden yang diduga bertujuan meningkatkan elektabilitas Prabowo Gibran. Lalu, apa kata para paslon? Todumulia Lubis, yang merupakan deputi hukum tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, mengapresiasi film karya Dandi Laksono itu. Menurutnya, Dirty Ford sangat bagus sebagai pendidikan politik. Sehingga, dia mengimbau agar para politisi dan penguasa tak usah baper, apalagi lapor-melapor. Senada dengan Todung, juru bicara tim nasional, pemenangan Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan menyambut positif film Dirty Ford. Dia yakin bahwa desain kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak direncanakan dalam satu malam. Sementara, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sepertinya yang paling merasa tersinggung. Wakil Ketua TKN Habibur Rohman bahkan menyebut film Dirty Ford sebagai fitnah dan tak ilmiah. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.